Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat dosen petani Terjumpa kembali dengan saya Alan Hostnya channel dosen petani Baik sebelumnya saya mau ucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Untuk sahabat-sahabatku semua Yang beragama Islam tentunya Baik sahabat di kesempatan ini Saya mau bahas tentang madu Lebih tepatnya saya akan bahas Tentang lebah tanpa sengat Yang menghasilkan madu Nah kalau di video-video sebelumnya Saya bercerita tentang panen madu Kemudian hasil madu dan lain sebagainya Lebih berbicara tentang teknis budidaya Dan juga hasil madunya Di kesempatan ini saya mau kupas tuntas Saya mau jelaskan lebih dahulu tentang Seperti apa lebah tanpa sengat itu sendiri Lebah tanpa sengat atau dalam bahasa lokal Minangkabau disebut dengan galo-galo Di beberapa tempat disebut dengan klancen dan juga kelurut Itu pada prinsipnya adalah serangga yang berukuran kecil Kurang lebih 4 mm saja ukurannya Dan juga menghasilkan madu yang berasal dari nektar bunga Nah itu yang akan kita bahas secara lengkap di kesempatan ini Tapi sebelumnya sebelum kita masuk pembahasan Jangan lupa pencet tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar selalu mendapat video tentang Pertanian, pernakan, dan perikanan dari dosen petani Lebah tanpa sengat trigona SPP Sudah lama dikenal di Indonesia Sebagai salah satu serangga penghasil madu Serangga ini hidup berkoloni Dengan anggota koloni berjumlah Hingga 80 ribu ekor Tiap-tiap koloni dipimpin oleh seekor ratu Yang bertugas menjaga keberlanjutan dan regenerasi Dari lebah tanpa sengat ini Di dunia teridentifikasi setidaknya 500 jenis lebah tanpa sengat ini Namun yang populer dibudidayakan hanya beberapa diantaranya saja Praktik budidaya lebah trigona sendiri Baru mulai marak beberapa tahun belakangan Sebelumnya, lebah ini dianggap tidak produktif untuk dibudidayakan Karena jumlah madu yang dihasilkan cenderung sedikit Namun, setelah pemahaman akan produk yang dihasilkan selain madu Seperti roh propolis dan dipolen yang cukup baik Semakin ke sini, semakin banyak orang yang tertarik budidaya lebah trigona Beberapa spesies lebah trigona yang banyak dibudidayakan diantaranya adalah Heterotrigona itama Geniotrigona thoracica Dan Tetragonula levisep Pada video ini, dosen petani akan bagikan pengetahuan tentang salah satunya Yaitu Heterotrigona itama Serangga hitam dan agresif dengan produktifitas madu yang cukup tinggi Trigona itama merupakan lebah tanpa sengat yang secara alami Banyak ditemukan hidup di kawasan Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia Tubuhnya didominasi warna hitam terang dengan ukuran tubuh 4 hingga 6 mm Sayap trigona itama membentang sepanjang tubuhnya dengan warna transparan kehitaman Lebah ini memiliki dua pasang kaki dan sepasang tibia yang juga berwarna hitam Walau tanpa sengat, trigona itama termasuk yang paling agresif bila dibandingkan dengan lebah tanpa sengat lainnya Mereka tak segan akan memberikan serangan berupa gigitan apabila ada ancaman pada sarangnya Dalam koloni lebah terdapat pembagian tugas yang jelas dan meningkat untuk menjaga keberlangsungan kehidupan kelompok Terdapat satu ratu lebah pada tiap koloni yang hanya bertugas untuk bertelur Kemudian terdapat pula ratusan lebah jantan yang bertugas untuk mengawini ratu Serta selebihnya adalah lebah pekerja yang jumlahnya sampai puluhan ribu Ratu lebah trigona itama berciri fisik memiliki tubuh dengan abdomen yang besar Saking besarnya, akan terlihat jelas perbedaan ratu dengan lebah pekerja Ratu menghabiskan waktunya di sekitar bruxel atau sel-sel telur Ratu lebah memiliki masa hidup yang paling panjang di antara lebah-lebah lainnya Ia bisa hidup hingga 6 tahun dengan masa produktif sekitar 4 tahun Setelah habis masa produktifnya, sang ratu akan diganti dengan ratu baru Yang sebenarnya adalah anak dari ratu itu sendiri Lebah pekerja merupakan lebah betina yang atal reproduksinya tidak sempurna sehingga tidak bisa dibuahi Masa hidup lebah pekerja hanya kurang lebih 70 hari saja Lebah pekerja memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan umurnya Saat baru menetas hingga berumur 10 hari, ia bertanggung jawab untuk membuat sarang dalam koloninya Selanjutnya, umur 10 hingga 23 hari tugasnya adalah membuat kantung telur dan kantung madu Setelah mencapai umur 20 hari, ada beberapa tugas yang bisa mereka kerjakan Seperti menerima madu dan mematangkannya di dalam kantung Kemudian ada lagi pekerja yang bertugas untuk keluar sarang dan mencari nektar serta dipolen Sementara, sebagian lainnya bertugas untuk membersihkan sarang dan menjaga kawanan lebah Lebah pekerja yang bertugas merawat sarang ke bagian job desk untuk membersihkan sarang dari parasit seperti jamur Mereka juga punya kewajiban untuk menyiapkan kantung-kantung madu untuk diisi nektar oleh para pencari makanan Begitu pula dengan kantung yang akan diisi dengan dipolen Tak ketinggalan, lebah perawak sarang juga bertugas untuk membuat brutsel Kantung-kantung teluri yang akan diisi calon lebah oleh sang ratu Semua ini mereka buat dengan propolis yang berasal dari resin bersumber dari getah-getah kayu Semua ini mereka buat sedemikian rupa dengan struktur vertikal Dan biasanya pada bagian ter bawah adalah brutsel Selanjutnya kantung polen Dan bagian paling atas adalah kantung-kantung madu Pekerja lain yang terkadang diistilahkan sebagai tentara Bertugas di bagian depan jalur masuk berupa corong yang juga terbuat dari resin Mereka memastikan bahwa tak ada celah bagi musuh untuk mengasuk dan menyerang koloninya Semut tentu saja menjadi ancaman bagi kawanan lebah trigona Rasa manis madu lebah pasti mengundang semut untuk mencari peluang mencuri madu dari kawanan trigona itama Ketika ada semut yang menyerang, tentara akan segera menyergak dengan perangkap getah dan diserang bersama-sama sampai semut mati Lebah jantan atau biasa disebut dengan drone bisa dikenali dari ukuran antenanya yang lebih panjang dari lebah pekerja Ia memiliki organ genitalia sehingga bisa mengawini ratu untuk perkembang biakan Saat masa kawin, lebah jantan biasanya akan berkumpul dalam jumlah cukup banyak di depan corong atau jalur masuk ke koloni Yang menyedihkan, lebah jantan akan mati setelah mengawini ratu Jadi fungsinya memang hanya untuk kawin dan setelahnya mati Saat keluar dari sarang, lebah pekerja akan mengumpulkan madu dengan cara menghisap nektar dari bunga-bungaan Pada dasarnya, trigona itama menghisap nektar dari banyak jenis bunga Namun untuk budidaya, biasanya peternak lebah trigona akan menanam bunga kaliandra, air mata pengantin, dan santos temon Selain nektar, lebah pekerja juga akan mengumpulkan serbuk sari dari bunga yang dihinggapi Serbuk sari ini dikumpulkan dan ditaruh di kaki belakang yang terdapat bulu-bulu halus Setelah penuh, barulah pekerja akan kembali ke sarangnya Sesampai di sarang, lebah pekerja akan memuntahkan kembali nektar yang tadi diambil ke kantung madu yang telah disiapkan oleh pekerja lawin Begitu pula dengan serbuk sari yang dibawa kemudian akan dimasukkan ke kantung polen Dengan jumlah ribuan lebah pekerja, satu kantung madu dapat terisi penuh dalam satu hari saja jika kondisi vegetasinya baik Kantung madu yang telah penuh akan ditutup oleh lebah-lebah trigona untuk proses pematangan madu Biasanya, madu akan matang setelah tersimpan satu bulan lamanya Madu yang matang ditandai dengan kucuk kantung yang berwarna cerah Di tahap inilah biasanya, para peternak akan memanen madu dari lebah trigona Berbeda dengan madu lebah sengat atau madu apis, rasa madu lebah trigona itama cenderung beragam dengan dominan rasa manis dan asam Madu ini dikenal dengan kualitasnya yang super dan baik untuk dijadikan obat herbal Baik sahabat, itu tadi pembahasan kita tentang lebah tanpa sengat, tepatnya trigona itama Semoga saja pembahasan kali ini bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan sahabat Utamanya tentang lebah tanpa sengat Kalau sahabat merasa tayangan ini bermanfaat, silakan dibagikan Dan tentunya itu akan menambah semangat dan motivasi kami Untuk terus memproduksi video-video menarik tentang pertanian, peternakan, dan perikanan Akhir kata saya Alang, host channel Bersambung Petani Mohon maaf jika ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di konten selanjutnya